Halo sahabat youtube, selamat siang berjumpa lagi dengan training topik 99 pada siang hari ini saya akan berikan kabar terbaru tentang Emil Dardag yang men-share posting sebuah kalimat yang menyejukkan menjelang 1 jam menuju tempat TPS tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini Pemilihan Kepala Daerah Pilkada digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 termasuk juga di Provinsi Jawa Timur yang sudah menyiapkan dua calon gubernur dan wakil gubernur yang sama kuatnya mereka adalah pasangan calon nomor 1 Kofifa Indar Parawansa sang mantan menteri sosial yang didampingi oleh Emil Dardag, Bupati Tenggale nonaktif untuk pasangan calon nomor 2 Sefolo Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Ipul bersama Putih Guntur Soekarno kedua pasangan calon ini rupanya sehari sebelum pemilu berkumpul bersama tak lagi ramai-ramai kampanye geng mereka berdoa bersama disamping itu ada tokoh agama yang juga seorang sastrawan Muhammad Ainun Najib atau yang lebih akrab disapa dengan Cak Nun hal itu terlihat pada foto hasil jebretan pihak KPU Jawa Timur yang diunggah ulang oleh Emil Dardag di akun Instagramnya sejam sebelum masuk pencoblusan suara pada tanggal 27 Juni 2018 bagi hari Emil Dardag memposting kalimat yang menyejukkan intinya mengajak Pilkada Gubernur Jawa Timur harus damai siapapun yang menang dan yang kalah semalam kami berkumpul di KPU Jatim bersama Cak Nun dan Paslon nomor 2 untuk berdoa bersama demi Pilkub Jawa Timur yang berlangsung lancar dan terjaga kekuyupan dan kerukunan kini kami masuki hari penentuan atas semua ihtiar dan doa kami dengan satu niat tulus bersama-sama membangun Jawa Timur semakin adil semakin dekat dengan rakyat dalam memberikan perlindungan semakin maju di tatanan global dan semakin berintegritas tentu kami tidak merasa paling hebat atau paling mampu tetapi dengan segala kerendahan hati kami meyakini seandainya rakyat memberikan amanah dan Allah meridui kami memiliki cukup bekal pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya isinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pihak yang membantu perjuangan ini dengan ketulusan hati semoga Allah senantiasa meridui niat baik kami dalam mengisi pembangunan dan melanjutkan perjuangan serta pengorbanan para pahlawan bangsa dengan peran aktif menegakkan demokrasi yang bermartabat dan dalam kesempatan ini pula mereka saling merangkul dengan akrab sehingga membuat orang-orang di sekitarnya yang memperlihatkan ikut tertawa ceria karena itu banyak yang menilai kedua pasangan calon yang sama-sama ini membuat adem sehingga doa baik mereka yang berjuang demi Jawa Timur langsung membanjiri ada komentar dari salah satu akun yang mengatakan semoga menjadi idaman masyarakat Jawa Timur Pak Emil Dadak adem dan seju tambah akun lain semoga siapun yang jadi gubernur Jatim bisa membawa Jawa Timur lebih baik dalam segala hal demikian kawan-kawan perjuangan Emil Dadak untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Timur semoga berhasil dengan doa dan harapan semoga masyarakat Jawa Timur dalam pemilihan ini dapat memilih dengan sesuai hati nuraninya dan tidak menimbulkan kerusuhan di mana-mana karena itu doa dan harapan masyarakat Jawa Timur semoga dalam Pilgub kali ini menjadi Pilgub yang adem, ayem, dan tentrem dan jangan lupa teman-teman untuk tep-like, subscribe, dan komen di channel ini sampai jumpa pada video yang datang sukses terlalu terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan share nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda suka video seperti ini klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati